Selamat datang rekan-rekan pada materi financial management. Pada sesi ini, kita akan sama-sama belajar tentang working capital. Working capital atau manajemen modal kerja adalah pengelolaan aset lancar dan kewajiban lancar perusahaan. Ini mencakup pengelolaan setiap aset dan kewajiban lancar seperti hutang, persediaan, dan hutang. Modal kerja bersih adalah aset lancar perusahaan dikurangi kewajiban lancar. Ketika sebuah perusahaan memiliki arus kas yang dapat diprediksi, modal kerja bersih yang tinggi bukanlah suatu keharusan. Salah satu cara dalam pengelolaan working capital dapat menggunakan cash conversion cycle atau CCC. Cash conversion cycle CCC adalah jumlah waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk mengubah kas yang diinvestasikan dalam operasi menjadi kas yang diterima sebagai hasil dari operasi. Operating cycle atau OC adalah waktu yang dibutuhkan dari awal proses operasi hingga akhir proses ketika perusahaan mengumpulkan uang tunai dari perjualan produknya. Bagaimana cara perhitungan CCC adalah sebagai berikut? Cash conversion cycle adalah operating cycle yang dikurangi dengan average payment period. Di mana operating cycle adalah average age of inventory ditambah dengan average collection period. Jadi, cash conversion cycle adalah average age of inventory ditambah dengan average collection period dikurangi dengan average payment period. Rumus lainnya dalam working capital adalah inventory management dengan menggunakan economic order quantity, AOQ, adalah sistem manajemen persediaan yang menentukan jumlah pesanan optimal yang meminimalkan biaya pemesanan dan biaya penipanan untuk tahun tersebut. Rumus AOQ dapat dilihat sebagai berikut di mana AOQ sama dengan akar dari 2 kali S, S itu adalah usage per period, B kali O adalah order cost dibagi dengan C adalah carrying cost. Order cost adalah biaya-biaya untuk menyimpan dan menerima pesanan. Carrying cost adalah biaya variable per unit untuk menyimpan persediaan untuk periode tertentu. Sekian materi tentang working capital. Untuk pembahasan materi berikutnya dapat disaksikan pada video selanjutnya. Terima kasih.